Nama saya Sudar Moyo, Dr. Engineer Sudar Moyo SEMSE, saya dosen teknik perminyakan, jadi sebetulan saya adalah alumni S1 yang pertama, setelah itu kerja di perminyakan sampai sekarang, kondisi yang sekarang ini dalam rangka reuni ini ada semua dalam bimbingan-bimbingan saya, bagian besar bimbingan saya, kita kenal baik, saya bangga dengan alumni-alumni yang sudah bisa berkiprah di teknik industri perminyakan Indonesia sampai sekarang ini. Saya mantang kuliah dari dulu, penilaian formasi, evaluasi logging, terus keekonomian wigas, sama metode penelitian ilmiah. UPN berangkat dari dulu waktu masih swasta, dengan kita berjuang terus-menerus, mahasiswa semakin banyak, dan nampaknya para mahasiswa ini semakin banyak, semakin banyak, terus akhirnya sekarang sudah bisa menjadi negeri semakin banyak lagi gitu. Sehingga ibaratnya jurusan ini tidak perlu promosi banyak-banyak, sudah pada datang sendiri, karena testimoninya berangkat dari saudaranya, melihat saudaranya, melihat kakaknya, melihat orang-orang yang sukses ditanding perminyakan. Saya kira itu, waktu kita melakukan wawancara, waktu recruitment, kalau bisa ditanya, seperti itu gitu. Jadi saya bangga dengan peminyaan yang telah kita lakukan ini. Dan saya termasuk salah satu dosen, staff yang membina jurusan remon ini sampai sekarang ini yang banyak dikenal. Kalau masalah bisa diterima itu biasanya harus dimulai dari SD, SMP, SMA, di dalam belajarnya harus benar-benar, karena waktu masuk ke UPN Teknik Perminyakan ini memang saingannya berat gitu. Kalau pengalaman saya yang kita lihat dua tahun ini, yang terima kira-kira 140-150, pendatangnya sampai 6 ribu gitu. Oleh karena itu, kalau senang di Teknik Perminyakan, saya kira harus betul-betul disiapin bagaimana belajar mengenai matematik, fisika, kimia, itu disiapin dengan baik. Saya kira ilmu itu bisa dipelajari, kalau kita serius, pasti bisa diterima. Saya kira itu, dan tidak perlu ragu bahwa Teknik Perminyakan ini akan habis, saya kira sampai sekarang juga nggak habis. Kalau nanti lulus di minyak, Teknik Perminyakan, nyari minyak nggak harus di Indonesia, bisa ke luar negeri gitu, sampai ke Timur Tengah, barangkali ke Malaysia, kemana-mana gitu. Tapi bekalnya harus profesional, kompeten di Teknik Perminyakan. Sangat bangga bagi alumni. Ini terbukti dengan sekarang ini, dengan kondisi pengumpulan alumni yang bisa datang dengan berbagai kembangkaan masing-masing, itu adalah aset bagian usaha ini untuk mengembangkan pertambangan minyak menjadi lebih baik lagi. Terima kasih telah menonton!